Di hari keempat pencarian Emeril Han Mumtaz, Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pada hari Minggu setempat, pihak keluarga masih belum dapat menemukan keberadaan Eril. Meski demikian, otoritas tempat sudah mengupayakan pencarian dengan menyusuri Sungai Ar. Lima hari pasca hilangnya Putra Sulung Ridwan Kamil Emeril Han Mumtaz di Sungai Ar, Beren Suis. Otoritas setempat masih belum menemukan keberadaan Eril. Meski demikian, para pencarian di hari keempat pada hari Minggu setempat, petugas sudah berupaya mencari dengan menyusuri sungai secara zigzag dan menggunakan teropong untuk melihat kedalaman sungai. Petuan Kamil dan juga KBRI Suis diperkenankan berkoordinasi secara langsung dengan tim pencarian setempat. Dari koordinasi tersebut, tim penyelam diturunkan serta menerjunkan drone guna mencari keberadaan Eril di sepanjang Sungai Ar. Progres hari keempat, hari keempat ini dilakukan pencarian menggunakan bot. Jadi, rodenya itu dilakukan secara zigzag, dan satu bot itu diisi oleh dua orang. Satu pengendalian bot, dua menggunakan teropong yang bisa melihat kedalaman. Menurut pihak keluarga, evaluasi pencarian pada hari Minggu kemarin belum membuahkan hasil. Meski demikian, pihak keluarga tetap optimis dengan hasil pencarian keberadaan Eril. Sementara itu, di hari yang sama, pada hari Minggu kemarin, sejumlah diaspora Indonesia yang berada di Eropa datang khusus ke Beren, Swiss, bergabung bersama diaspora Indonesia di Beren. Secara swadaya, dengan menggunakan perahu karet, turut melakukan pencarian dengan menyusuri Sungai Ar hingga di pintu atau dam air Enggehalge. Di hari keempat proses pencarian Emerilhan Mumtaz, Atalia Prataya, istri dari Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus mendoakan putra sulungnya Eril, yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya, setelah terbawa arus aliran Sungai Ar di Beren, Swiss. Pesan tersebut diterima tim tv1news.com pada hari Minggu kemarin. Atalia juga memohon doa agar dirinya, Kang Emil, dan Zara Putrinya diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian berat ini. Emerilhan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, dinyatakan hilang terbawa arus Sungai Ar pada Kamis 26 Mei 2022 lalu.